Ya, what's up guys? Kemarin kan jersey Airspo itu ada promo di 17an Agustus Nah, gue coba beli Kemarin gue belum minat untuk beli jersey-nya Karena emang pertama dari review-review-nya Terus juga dari build quality Dan desainnya menurut gue masih bagus yang tahun kemarin yang mils ya Tapi gue coba beli Ini gue beli yang replica Kebetulan itu kan waktu itu harganya Rp600-Rp600 Rp750, diskon 17an Jadi dapat di harga Rp400-an lah Gak sampai Rp400, pokoknya Rp400-an Rp400 lebih sedikit lah Ditambah ongkir Dan ini jersey-nya Ya, kalau gue lihat sih memang Standar ya dari build quality Memang cukup oke dari ininya juga Tapi yang gue notice adalah Di sini packaging-nya Itu cuma dapat kertas gini doang Terus juga ada yang kayak gini Dibuat jersey-nya Dan harusnya dengan Gue gak tau yang player isunya gimana ya Cuman kalau untuk yang replica dengan harga di atas Rp500 atau Rp650 Untuk non-promonya harusnya bisa dibikin packaging lebih bagus lagi Oke, yang gue sedikit agak kurang suka adalah Desain ini cenderung Memang desainnya cukup bagus untuk lambang Garuda-nya Tapi disini bisa dilihat kayak ada item-itemnya gitu Kayak apa ya istilahnya kurang rapi lah Terus juga di belakang ada tulisan Indonesia-nya Gue liat review-review ada yang gak rata Tapi kalau ini sih so far lumayan rata Dan ya ini Desainnya sih biasa sih Maksudnya mungkin bahannya lebih bagus dari Mills Atau gimana yang replica Mills Tapi ya so far Ini juga ada logo Airspownya Ya Ini sih Kalau gue bilang Agak sedikit lebih overrated sih Kalau harganya di Harga standar yang Rp650 Mungkin kalau untuk Rp400 ke bawah Oke sih kalau yang replica Tapi ya Jahit-jahitannya pun Cukup ya Gue gak bilang rapi banget Tapi ya cukup lah Ini Kalau jadi ini kalau harga non-promonya Itu sekitar Rp599 Which is Rp600an Dan ini juga dapet Gini doang Ya Packagingnya sih yang kurang sih menurut gue Dan desainnya sederhana banget Gue beli karena memang promo juga Dan Ya Inilah Kalian bisa Lihat sendiri Logo Garudanya Seperti Ditempel doang sih Ya menurut gue mungkin Kalau yang untuk ini Yang gue gak tau ya nanti Sebenarnya kan kemarin Mau ada ganti jersey Tapi Ganti desain juga Tapi memang Ternyata bakal terhambat Jadi akan Awal tahun Atau awal musim depan Baru Jadi jersey ini bakalan terus ada Atau tetap akan dipakai Sampai Akhir tahun ini sih Kalau gak salah ya Iya kayaknya Untuk 2024-2025 Baru mereka bakal Pakai desain baru Ya so far sih Biasa aja Cuman Agak Agak gimana ya Kalau gue bilang Disini ada Ada satu detail Yang cukup oke Ada tulisan Bineka Tunggal Ika Memang gak terlalu keliatan Karena Disablone warna gold gitu Ya Kalian bisa lihat sendiri Ini di tokonya Di RSPO Di GBK Kalau gak salah Buat kalian yang pengen beli Kalau yang dibawah ini Ada yang Sporter version 200 ribuan Kalau gak salah Terus replika Yang di harga RS600 Dan Paris Di 1 jutaan Gitu Ya ini Untuk dipakai buat Main futsal Atau mungkin Lari Atau Main bola sih ya Lumayan lah Cuman gue belum pake Ini jerseynya ketika berkeringat Apakah dia Semenyerap itu Katanya sih Menyerap sih Menyerap keringat banget sih Untuk bahannya ya Tapi ya Ini salah satu bentuk Dukungan gue Untuk Timnas Makanya gue beli Jersey yang Ori Ya kalian harus beli Jersey minimal Ori lah Untuk mendukung Timnas kalian Maksudnya yang dari Kalau pun ini yang replika Tapi dari Airsponya langsung gitu Bukan yang dari Yang jual Tiruan-tiruan itu Itu jangan sih Kalau menurut gue Mending kalian fokus Kumpulin sedikit Untuk beli yang Dari Official Merchandisingnya Karena ini akan membantu Setidaknya Untuk finansial Timnas lebih Oke lagi Oke lah Itu sih Kalau menurut gue Ya ratingnya mungkin Di 6,5-7 lah Gue masih belum bilang Ini jerseynya sempurna Tapi so far Oke sih Kalau mungkin Kalau beli di harga Promo 17-an ya Oke See you di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa